Pengungkapan kasus kematian Vina masih berjalan. Hari ini tersangka Pegi Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan secara mendadak. Tim Kuasa Hukum Pegi mendatangi Polda Jawa Barat mendampingi pemeriksaan tambahan bagi Pegi. Kuasa Hukum Pegi datang bersama ibu dan saudara Pegi. Kuasa Hukum menyatakan pemeriksaan Pegi mendadak. Tidak ada undangan, hanya melalui pesan singkat. Sementara tes uji kebohongan masih menunggu jadwal ke polisi. Tadi jam 8 baru dikasih tahunya sama Pak Kanik bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan bagi Pegi. Kalau ibu bisa mendampingi, dimohon ke sini. Dan kita pun mendadak kebetulan keluarga mau ketemu juga, yaudah sekalian. Hari ini mengetahui bahwa pemeriksaan akan menggunakan laydi faktor atau polikra? Oh enggak, enggak. Enggak cuma BAP Taman. Itu ada suratnya, Bu? Pemanggilan? Enggak, cuma pemeriksaan. Berarti enggak ada poligraf hari ini, Bu? Enggak ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima sejumlah permohonan dari saksi dan keluarga terpidana kasus pembunuhan FINA. LPSK menyebut masih melakukan pendalaman. Ketua LPSK, Ahmadi, menyatakan perlu menelaah permohonan perlindungan yang diajukan saksi dalam kasus FINA. Ahmadi juga menyampaikan syarat permohonan perlindungan para saksi dan menjelaskan hak untuk dapat perlindungan. Memandang perlu melakukan pendalaan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita dilapkan undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat sejati untuk pidana. Karena saksi dan korban berhak memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5, Undang-Undang 31-2014. Pemberian saksi dan korban, tindak pidana dalam kasus tertentu, juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wawan Fahruddin, sebut 10 orang termasuk saksi dan keluarga korban kasus FINA ajukan permohonan perlindungan. LPSK akan melakukan asesmen psikologi untuk menilai kesaksian. Setelah tim khusus itu ditugaskan Pak Ketua, dari mulai pertengahan Mei sampai 10 Juni, minimal hari ini sudah ada 10 saksi maupun keluarga korban tadi Pak sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya, mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis, karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan penyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya yang kemudian, karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Setelah resmi melayangkan praperadilan ke pengadilan negeri Bandung, Rabu siang tadi tim kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang praperadilan terhadap Pegi. Tim kuasa hukum Pegi datang untuk memberikan surat pada Komisi Yudisial untuk meminta KY turun langsung mengawasi sidang praperadilan terhadap Pegi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Tim kuasa hukum Pegi mengajukan praperadilan setelah menilai Polda Jabar tak punya dasar kuat dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya. Kami memonitor persidangan terutama persidangan praperadilan. Praperadilan telah kami daftarkan kemarin dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Kemudian informasi begitu tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya walaupun pimpinan sedang ini keluar tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Pegi Setiawan ini habisnya sehari tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Sebelumnya tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri Bandung pada selasa sore. Kuasa hukum mengugat proses penetapan tersangka Pegi tanpa cukup bukti. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi pengadilan negeri Bandung mengajukan praperadilan terhadap Pegi yang ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Selain menilai penangkapan Pegi tanpa cukup bukti, kuasa hukum juga menyebut masa penahanan Pegi sudah habis 10 Juni kemarin. Namun hingga kini kuasa hukum belum dapat surat perpanjangan penahanan. Bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya, eh tanggal 11, pertanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuma sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Selamat menunaikan ibadah sholat magrib untuk anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan sampai Indonesia malam. Hotman Paris meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran dan keadilan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman juga mempertanyakan BAP 2016 yang penuh kejanggalan. Hotman pesimistis kasus Vina bisa diungkap secara terang benderang. Ia meminta Presiden menunjuk akademisi dari universitas dan ahli hukum pidana dalam menyelidiki kasus ini dari hulu hingga hilir. Menurutnya ada kejanggalan dalam penyelidikan di 2016 hingga hilangnya 2 DPO setelah penangkapan Pegi Setiawan. Dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyelidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang tidak akan puas kalau hanya menunggu Pegi disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo juga telah meminta Polri mengusut kasus Vina secara transparan. Jokowi menegaskan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Saya sudah menyampaikan agar kasus ditutup-tutup, dikawah, dan transparan terbuka itu semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Setia.